Intro 5 orang terduga teroris dikabarkan telah ditangkap tim Densus 88 di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penangkapan itu berawal dari pengembangan di desa Seyapungjaya, kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Informasi diinpun, salah seorang dari 5 terduga teroris itu sebelum ditangkap tim Densus 88 sempat tinggal di rumah warga yang terletak di wilayah Kabupaten Asahan selama hampir seminggu. Kemudian terduga pun akhirnya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Kepala dusun desa Seyapungjaya, Arvan membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang terduga teroris di wilayah kerjanya. Arvan menyebutkan bahwa terduga teroris itu ditangkap tim Densus 88 di rumah salah seorang warganya. Menurut Arvan, salah seorang terduga teroris itu adalah menantu dari pemilik rumah yang ditumbanginya. Sebelum ditangkap, salah seorang terduga teroris itu telah meninggalkan sebuah gerobak di rumah yang ditumbanginya. Tanya itu, Arvan menerangkan bahwa keberadaan terduga teroris itu tidak pernah diketahuinya dan pemilik rumah tersebut tidak pernah memberitahukannya kepada aparat perangkat desa setempat. Ada satu mobil kepolisian, kita tak tahu apakah itu dari Densus 88, dari Tores kita tak tahu. Cuma ada warga sini di bawah, di nantap. Siapunya rumah. Di rumah ini tadi, dibilangnya dia cuma lompang mau jualan. Mau jualan-jualan. Baru satu minit. Di tempat pemerintahan, tak ada pernah dapat laporan, dia di sini melaporkan dirinya kalau di desa melaporkan diri melumpang. Tak ada. Kabarnya dia mau menumpang jualan. Itu ada warung yang dimasuk. String jualan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tiribrata TV, Salam Tiribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.